Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 9D. Itu mereka bersuara enggak? Iya, Bu. Oke. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Oke. Banyak yang mengikuti? Salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pembelajaran hari ini adalah persamaan kuadrat. Silakan kalian buka buku paketnya. Sudah dibuka? Oke. Materi pagi ini adalah persamaan kuadrat. Bentar ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini, waktu di kelas 7 pernah kamu mempelajari, yaitu persamaan kuadrat dengan pangkat 1. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan kuadrat dengan maksimal pangkat 2. Misalnya. Misalnya. Bentar. X. Di sini ada rumus umumnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A ini adalah koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan B itu adalah namanya koefisien dari X. Sedangkan C itu adalah namanya konstanta. Jadi misalnya. Jadi misalnya ada sebuah persamaan kuadrat 2 X pangkat 2 ditambah 3 X dikurang 6 sama dengan 0. maka 2 itu adalah koefisien dari X pangkat 2. 3 adalah koefisien dari X. Apa ini? Dari X. Sedangkan negatif 6 itu adalah konstantannya. negatif 3 itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Misalnya lagi. Bagaimana kalau ada tertulis negatif 3 X pangkat 2 kemudian ditambah X sama dengan 0. negatif 3 itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Yang ini sama dengan apa ini? Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Karena suatu bilangan dikalikan dengan apapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 kali X adalah 1. Berarti untuk yang koefisien dari X itu adalah 1. 1 adalah koefisien dari X. Konstantannya berapa? Konstantannya tidak ada. Atau 0. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau misalnya, 5 X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Koefisien dari X pangkat 2 berapa? 5. Jadi 5 adalah koefisien dari X pangkat 2. Berapa? X-nya? Koefisien dari X-nya berapa? Adakah di sini X-nya? Tidak ada. Maka di sini penulisannya bagaimana? Koefisien. Tulisannya bagus banget ya. Koefisien dari X-nya adalah 0. Karena di situ X-nya tidak ada. Berikutnya, konstantannya berapa? Konstantannya adalah negatif 2. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan bagi yang ingin menulis? Silahkan sebentar, diberi waktu sebentar. Jadi, sambil kamu menulis ya. Jadi, intinya adalah A, X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah koefisien dari X pangkat 2. B-nya adalah koefisien dari X. Dan C-nya adalah konstante. Negatif positifnya bagaimana? Tidak ada masalah. Tergantung dari soalnya. Tergantung dari soalnya. Bagaimana kalau X kuadratnya tidak ada? Adanya dengan BX plus C. Benarkah? Apakah dia bisa dikatakan persamaan kuadrat? Tidak bisa. Karena persamaan kuadrat syaratnya adalah adalah apa? Adalah X-nya tertinggi pangkatnya adalah 2. Bagaimana dengan pangkat 3? Tidak termasuk dengan persamaan kuadrat. Kuadrat. Jadi, kita bisa lihat di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Dalam persamaan kuadrat, ada tiga cara dalam menyelesaikan berapa akar-akarnya atau X-nya. Yang pertama. Yang pertama adalah menggunakan faktorisasi. Menggunakan. Di buku ada ya. Menggunakan. Istilahnya adalah faktorisasi. Yang kedua. Dengan menggunakan kuadrat sempurna. Dengan menggunakan bentuk kuadrat sempurna. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Untuk rumus ABC mungkin kalian sudah biasa. Atau mungkin pernah. Pernah mendengar. Sekarang kita coba menggunakan. Yang pertama adalah menggunakan. Faktor. Eh, tulisannya cantik sekali. Menggunakan faktorisasi. Kalimat ini mungkin belum asing. Sudah tidak asing mungkin ya. Sering kamu mendengar faktorisasi. Apa? Faktor. Misalnya, faktor dari dua belas berapa? Faktor dari dua belas adalah? Satu. Dua. Tiga. Empat. Berapa lagi? Enam. Dua belas. Contoh. Contoh kita akan menggunakan. dengan menggunakan metode faktorisasi. Pertanyaannya adalah. Tentukan penyelesaian. Pertanyaannya adalah. Tentukan. Himpunan. Himpunan. Penyelesaian. Penyelesaian. Persamaan kuadrat. Persamaan. Persamaan kuadrat dengan cara. Dengan cara memfaktorkan. Ya. Soalnya yang mana? Soalnya adalah. X pangkat dua. Ditambah X. Dikurang enam. Sama dengan nol. Kita akan mencari. Faktornya berapa dari ini. Yang pertama. Kalian kemarin sudah. Membuat tabelnya ya. Kita lihat ini. Untuk yang ini. Berapa. Ditambah berapa. Sama dengan satu. Yang ini. Berapa. Kali berapa. Sama dengan negatif. Enam. Contoh. Enam. Enam. Itu bisa. Satu. Kali enam. Bisa. Dua. Kali. Tiga. Sekarang kita lihat. Di sini adalah negatif. Negatif enam. Negatif enam. Berarti salah satunya harus ada negatif. Misalnya. Negatif satu. Kali enam. Hasilnya juga enam. Apakah negatif satu ditambah enam. Sama dengan satu. Satu. Di sini. Dua. 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 Kali tiga. Itu enam. Permintannya adalah negatif enam. Kalau kita coba taruh di sini adalah negatif. Negatif dua. Kali tiga. Hasilnya adalah enam. Apakah negatif dua ditambah tiga. Hasilnya adalah satu. Satu. Ya. Apakah negatif dua tambah tiga. Hasilnya satu. Jawabannya adalah iya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Negatif dua ditambah tiga. Negatif dua tambah tiga. Hasilnya satu. Sementara di sini negatif tiga. Eh sorry. Negatif. Begini. Begini ya. Nah. Tiga. Kali. Negatif dua. Hasilnya adalah negatif enam. Negatif dua ditambah tiga. Hasilnya adalah satu. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sama dengan nol. Berapa nilai faktor-faktornya? Kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan nol. Maka X satunya sama dengan nol. Dikurangi tiga. X satunya adalah negatif tiga. Sementara yang lainnya berapa? X negatif dua sama dengan nol. X sama dengan nol ditambah dua. Kenapa bisa ditambah? Dari negatif dua pindah ruas. Dari negatif pindah ruas menjadi positif dua. Maka X duanya kita dapatkan nol tambah dua adalah dua. Berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah berapa di sini? X satunya adalah negatif tiga. X duanya adalah dua. Bolehkah dibalik? Bolehkah dibalik? Boleh. Misalnya begini. Dua koma negatif tiga. Bolehkah? Bolehkah? Kan boleh. Bolehkah? Pertanyaannya sebentar. Di bawahnya. Bolehkah kita menuliskan seperti ini? Ini adalah tiga sama dengan. Bolehkah? Boleh. Yang jelas bukan X negatif tiga kali X positif dua. Nanti hasilnya akan berbeda. Silahkan ingin dicatat. Saya tunggu sebentar. Memang ini harus kita harus banyak latihan. Kita harus banyak mencari soal-soal model-modelnya seperti ini. Karena apa? Karena apabila kita sudah mahir. Mahir dalam melihat faktor-faktornya. Salah ya. Tidak salah. Oke. Ada pertanyaannya kira-kira gimana? Sudah? Ditulis? Kalau sudah kita ganti contoh lain. Kita coba contoh lain. Oke. Sama soalnya tentukan himpunan persamaan kuadratnya atau tentukan akar-akarnya. Sama. Pertanyaannya sama. Tentukan akar-akar dari bersamaan berikut ini. Soalnya apa? X langkah dua ditambah empat X dikurangi empat nol. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Jadi empat ma itu berapa kali berapa? Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah empat. Sembilan. Ya. Kita lihat di sini. Kita tulis dulu. Negatif empat puluh lima. Negatif empat puluh lima itu kira-kira berapa dengan berapa ya? Yang hasilnya jika kita jumlahkan. Hasilnya adalah empat. Dengan sembilan. Kalau kita taruh di sini negatif. Negatif lima dengan sembilan. Tapi kan bisa juga misalnya bagaimana kalau lima dengan sembilan. Itu ya. Ini lima ditambah negatif sembilan hasilnya adalah negatif lima. Oke. Kalau yang ini negatif lima ditambah sembilan. Negatif lima ditambah sembilan hasilnya adalah empat. Lima ditambah negatif sembilan hasilnya adalah negatif lima. Eh sorry, sorry, sorry. Maaf, maaf. Di sini hasilnya berapa? Negatif empat ya. Negatif empat. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang benar adalah yang ini ya. Yang itu ya. Karena apa? Karena permintaannya kan adalah empat. Oke. Bisa kita tuliskan di sini. Berapa ini? Negatif lima dikali sembilan. Yang ini berapa ini? Ini sama. Negatif lima ditambah sembilan. Sama ya angkanya ya. Perbedaannya di mana? Di sini ditambah supaya hasilnya empat. Di sini kita kali. Kita kali negatif lima dikali sembilan hasilnya adalah empat puluh. Negatif empat puluh lima. Di sini kita bisa tuliskan. X negatif lima kali X tambah sembilan. Oke. Bolehkah kita menuliskan begini, Bu? Bolehkah? Boleh. Sama. Nanti hasilnya akan sama. Kita lihat. Yang pertama. X tambah sembilan. Sama dengan nol. X sama dengan nol. Dikurang. Dikurang berapa ini? Dikurang sembilan. Karena apa? Karena apa? Dia berpindahan. Perpindahan tempat ya. Perpindahan lokasi. Kita dapatkan. X satunya adalah. Nol dikurangi sembilan. Sembilan. Hasilnya adalah negatif sembilan. Kemudian yang satunya. X. Min. Lima. Sama dengan nol. X. Sama dengan nol. Dikurang lima atau ditambah lima ya. Ini ya. Dia berpindah. Ruas. Dari negatif menjadi positif. Oke. Kita tambahkan lima. Maka kita dapatkan. X. Duanya adalah. Nol. Tambah lima. Adalah lima. Maka disini kita bisa tuliskan. Himpunan penyelesaiannya adalah. Berapa? Negatif sembilan. Dan lima. Dan lima. Bolehkah kita menuliskan? Lima dulu. Oke. Boleh. Sama kan? Sama. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Saya beri waktu sebentar saja untuk menulis. Nanti kita coba soal yang lain. Jadi intinya disini adalah. Kita harus pandai-pandai mencari angka. Mencari angka. Bila dikalikan. Bila dikalikan. Hasilnya. Itu sama dengan. Jika kita jumlahkan. Sama dengan ini. Ini ya. Koefisien dari X dan konstantennya. Gimana? Harus banyak latihan. Kalau model-model seperti ini. Kamu harus banyak latihan. Oke. Sudah? Kita coba soal berikutnya ya. Sudah ya. Nulisnya harus seperti ini. Oke. Soal lainnya. Sama tentukan akar-akarnya. Tentukan. Tentukan akar-akarnya. Dari. Persamaan berikut. Bisa dibaca ya. Tulisannya cantik banget. X pangkat 2. Dikurang 4X sama dengan 0. Nah. Ini bagaimana ini? Kalau kamu menemui soal seperti ini. X pangkat 2 dengan X pangkat 1 bisa kita faktorkan. Dia berupa apa? Kamu ingat dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini sifat pengurangan. Ini sifat distributif. Apa ini ya? Perkalian terhadap. Mau bagi tulisannya api banget. Terhadap pengurangan. Terhadap pengurangan. Ya. Ini kita kembali ke ini ya. X pangkat 2. Di sini X pangkat 2. Dikurang. 4X sama dengan 0. Sorry yang terhadap pengurangan. X kali negatif 4. Itu adalah negatif 4X. Berapa XX-nya? XX-nya. Yang pertama adalah 0. Ya. Ini sama dengan ini. Kemudian yang kedua. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Perhatikan. Ini dia berpindah ruas. Dari negatif menjadi positif. Maka kita dapatkan X2-nya adalah 0 tambah 4 adalah 4. Berapa himpunan penyelesaiannya? X1-nya adalah 0. X2-nya adalah 4. Berarti. Berarti apa ini? Berarti dimana penyelesaiannya adalah 0,4. Sekarang untuk apa sih mereka itu? Kita buktikan. Pembuktiannya. X pangkat 2. Kurang 4X sama dengan 0. Jika. Kita buktikan kan. Jika X-nya sama dengan 0. Masukkan aja semuanya. 0 pangkat 2. Dikurang. 4 kali 0. 0 pangkat 2. 0. 4 kali 0. Adalah 0. 0 kurang 0 adalah 0. Berikutnya. Jika. X-nya sama dengan 4. Benar enggak ya? Dia sama dengan 0. X pangkat 2. 0. Minit 4X. 4 pangkat 2. Dikurang. 4 kali. 4. Sama dengan. 16. Dikurang. 16. Hasilnya adalah 0. Berarti benar pembuktian ini. X yang pertama adalah 0. X yang kedua adalah 4. Silahkan mau dicatat. Pauzan. Apa kabar? Miftah Nur. Hadiza. Ya. Silahkan ditulis dulu. Saya beri waktu sebentar. Nanti kita coba dengan soal yang mempunyai koefisinya lebih dari 1. Ya. Bisa kalian cadet. Ada pertanyaan. Di buku bisa kamu pelajari. Di kemarin video ya. Yang sudah di upload kemarin juga bisa. Caranya sama. Cara bisa berbeda. Tapi intinya. Hasilnya sama. Ada yang ingin ditanya kan? Ada ya. Kamu buka buku aja. Sekarang kita hapus. Kita model soal yang lain. Sama. Tentukan. Tentukan akar-akar bersamaan kuadrat berkut. Sekarang kalau bentuk soalnya adalah. 3x langkah 2. Dikurang 5x. Dikurangi 2. Sama dengan 0. Kalau seperti ini. Caranya adalah. Ini kamu kalikan dulu. 3x negatif 2. Itu hasilnya adalah negatif 6. Nah ini baru kita berpikir. Negatif 6. Negatif 6. Itu berapa kali berapa? Kalau kita jumlah hasilnya adalah negatif 5. Berapa? Negatif 6. Berapa kali berapa? Eh maaf. Negatif 6. Itu berapa? Ditambah berapa? Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 ya. Negatif 6 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 5. Kalau kita kalikan. Kalau kita kalikan negatif 6. Kali 1 hasilnya negatif 6. Berarti angka yang kita pakai nanti adalah ini. Negatif 6 dan 1. 1. Kita tuliskan. 3x. Pangka 2. Kita tuliskan ya. Ini negatif 6x. Karena dia koefisiennya dari x. Tambah. 1x. Sama. Ini 1x dengan 1. 1 tidak perlu ditulis. Negatif 2 sama dengan 0. Ada pertanyaan? Ini adalah koefisien x-nya. Dari sini. Setelah ini kita faktorkan. Ini mereka berdua. Yang ini mereka berdua. Kita faktorkan. Dia menjadi apa? 3x. 3x. X. Sama kan? 3x kali x adalah 3x pangkat 2. Dikurang. Dikurang berapa? Supaya dia sama dengan negatif 6. Dikurang 2. Intinya. 3x kali x adalah 3x pangkat 2. 3x kali negatif 2 adalah negatif 6x. Berikutnya apa lagi? Ditambah. Ditambah. Ditambahnya berapa? 1 kali x. Faktornya kan? Negatif 2 sama dengan 0. Lihat yang ini. Dia harus sama. Dia harus sama. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya. 3x. Tambah. 1. Faktor mereka berdua sama. Min. 2. Sama dengan 0. Maka. 3x. Plus 1. Sama dengan 0. 3x. Sama dengan. Apa ini? Pindah ya. Pindah ruas. Sama dengan negatif 1. 3x. Diulang. 3x. Min. 3x. Sama dengan negatif 1. X-nya berapa? X-nya berapa? Negatif 1. Dibagi negatif 3. Kita dapatkan. X1-nya adalah 1 per 3. Kenapa? Negatif dibandingkan negatif. Adalah. Berapa ini? Negatif dibagi negatif. Hasilnya adalah. Positif. Ya. Apakah benar? Ya. Seperti ini ya. Ya. Kemudian. X2-nya. X2-nya. X dikurangi 2. Sama dengan 0. X2-nya. Sama dengan. Negatif 2. Pindah ruas. Seperti ini. Gitu ya. HP-nya berapa? HP-nya adalah. Sepertiga. Koma. Dua. Bisa dicek kembali? Mungkin ada yang salah? Oh ya. Di sini salah ini. Ini. Ini adalah positif. Tinggal hasilnya. Negatif. Negatif 1 dibagi 3. Andul negatif sepertiga. Maaf. Ada kesalahan. Ah. Ya. Sudah. Ini yang benar. Jadi. Untuk. Perhatikan. Apabila. Dia. Mempunyai. koefisien. Dari X2-nya. Itu adalah. Lebih dari 1. Caranya adalah. Seperti ini. Kamu kalikan. 3 kali. Negatif 2. Berapa hasilnya? Nanti. Kamu. Jumlahkan. Hasilnya. Adalah. Koefisien. Dari. X. Fembrianto. Di sini. Ada Reshan. Ada Miftah Nur. Ada Khadijah. Mudah-mudahan semua bisa paham. Silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Nanti kita coba. Coba soal lain. Kita coba dengan soal lain. Kita akan Buktikan benar Ya sih jawabannya itu Kita buktikan Kita buktikan jika X-nya adalah 2 X-nya sama dengan 2 Pemuktian dari soal itu 3X pangkat 2 min 5X Min 2 sama dengan Apakah sama dengan 0? Kita coba 3 kali 2 pangkat 2 Dikurang 5 kali 2 min 2 sama dengan 0 3 kali 4 Min 10 Min 2 Apakah benar sama dengan 0? Ini berapa ini? 12 Ini Negatif 12 Sama dengan 0 Berarti ini Terbukti Silahkan dicatat Saya tunggu sambil mendengarkan Apa kata saya Jadi pembuktiannya Kita masukkan saja X-nya berapa X2-nya berapa Nanti benar enggak dia sama dengan 0 Kalau bentuk soalnya seperti ini Begitu ya Kita nanti coba soal berikutnya Silahkan dicatat Silahkan dicatat Sudah Kalau sudah kita coba Soal lain Soal lain Tapi Koefisiennya lebih dari 1 Pertanyaannya sama Tentukan Akar-akar Persamaan berikut Oke Atau Tentukan Himpan penyelesaian Sama 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 ya Soalnya adalah 2X Pongkat 2 Ditambah 7X Tambah 3 Sama dengan 0 Oke Kita lihat Caranya adalah Kalikan dulu 2 kali 3 adalah 6 2 kali 3 adalah 6 Berikutnya Kita lihat 6 itu berapa Kali berapa Berapa kali berapa Jika dijumlah sama dengan 7 Jika dijumlah sama dengan 7 Berapa ya 6 Dan 1 6 kali 1 6 6 Tambah 1 Hasilnya adalah 7 Maka Kita bisa Menuliskannya 2X Pangkat 2 Ditambah 7X Ditambah 3 Sama dengan 0 Ini kan tadi Hasilnya Nah Kita tuliskan 2X Pangkat 2 Tambah 6X Tambah 1X Tambah 3 Sama dengan 0 Oke Yang mereka Kita gabungkan Biar enggak salah Kita faktorkan Kita faktorkan Menjadi 2X Ini adalah X Ditambah 2X Kali X Adalah 2X Pangkat 2 2X Kali berapa Supaya sama dengan 6X Kali 3 Plus Tambah berapa ini Faktornya 1 Kali 1 kali berapa Sama dengan 1X Kali X 1 kali berapa Supaya 3 Tambah 3 Oke Ini wajib sama Ini wajib sama Sama Kalau enggak sama Enggak bisa Akan menentukan Bentuk Akar-akarnya Oke Setelah itu Siapa yang kita gabungkan Mereka ini loh Yang kita gabung Dia akan menjadi 2X Tambah 1 Kali X Tambah 3 Ini Kita Dapatkan Nilai Sama Ada X Satunya berapa 2X Tambah 1 Sama dengan 0 2X Sama dengan 1 Pindah Ruas Dia menjadi Negatif 1 X Satunya Sama dengan Negatif 1 Dibagi 2 X 2 nya Yang berapa X X2 nya Kita dapat Dari Ini X 2 0 Negatif 3 Pindah ruas Menjadi apa Negatif 3 Kita dapatkan X2 nya Hasilnya adalah Negatif 3 Berapa HP nya Kita dapatkan Negatif Setengah Koma Negatif Boleh kan Ditukar Tempat Boleh Boleh Ditukar Tempat Hasilnya Sama Kita Buktikan Benar Gak Jawaban Kita Kita Buktikan Bukti Oke 2X Sama 2 Ditambah 7X Tambah 3 Sama dengan 0 X nya berapa X nya Negatif Setengah Oke Jika X nya Negatif Setengah Kita masukkan Ke sini Masukkan ke sini 2 kali Negatif Setengah Pangkat 2 Ditambah 7X Negatif Setengah Ditambah 3 Sama Dengan Sama Dengan Nol Oke 2X 2X Negatif Setengah Pangkat 2 Berapa Seper 4 Seper 4 Ditambah Tambah 7 Kali Negatif Setengah Hasilnya Adalah Negatif 7 Per 2 Tambah 3 Hasilnya Berapa 2 Kali Seper 4 2 Per 4 Dikurang Dikurang 7 Per 2 Ditambah 3 Oh ya Ini ada Pecahan Pecahan Apa ini ya Pengurangan Pecahan Penyebutnya Berapa Penyebutnya Adalah 4 4 Bagi 4 1 1 kali 2 1 1 kali 2 Berapa 2 Negatif 4 Bagi 2 4 Bagi 2 2 2 2 Kali 7 Adalah 14 Plus 3 Sama Dengan 2 Dikurangi 14 Negatif 12 Dibagi 3 Sama Dengan Negatif 12 Dibagi 4 Negatif 3 Tambah 3 Hasilnya 0 Oke Terbukti Di sini ya Nah Oke Bagaimana dengan X nya Sama dengan 3 X2 itu Sama dengan 3 Sama Kita coba Mencobanya Sama 2 Kali Negatif 3 Pangkat 2 Ditambah 7 Kali Negatif 3 Tambah 3 Sama dengan 0 Oke 2 Kali Negatif 3 Pangkat 2 Berapa 9 9 Terus 2 Eh sorry 7 7 Kali Negatif 3 Negatif 2 1 Tambah 3 Sama dengan Benarkah sama dengan 0 2 2 Kali 9 Itu 18 Dikurang 21 Ditambah 3 Ininya 21 Ya 21 Dikurang Ini 21 Seperti kan 0 Oke Terbukti Bahwa Jawaban kita Adalah X nya Negatif Setengah Dan Negatif 3 Oke Seperti itu Mudah Paham Silahkan Dicatat Silahkan Dicatat Kira-kira Sudah Belum Nulisnya Sudah Ya Untuk latihan Nanti Bisa kamu Lihat Atau Cari Cari Apa Namanya Soal Soal Sehingga Kamu Lebih Mahir Lebih Mahir Dalam Mengerjakan Soal-soal Berikut Ya Ada Pertanyaan Mudah Bisa Semua Gak Ada Masalah Kalau Saya Tuliskan Soalnya Siapa tahu Nanti kamu Di rumah Mencoba Mengerjakan Soalnya Sama Tentukan Persamaan Kuadrat Tentukan Himpunan Penyelesaian Dari Persamaan Kuadrat Yang Pertama Pertama Soalnya Adalah Bentar Saya Tuliskan X Kuadrat Dikurang 10 X Dikurang 3 9 Sama Dengan 0 Caranya Sama Caranya Sama Seperti Tadi Soal Yang Kedua Soal Yang Kedua X Pangkat 2 Dikurangi X Sama Dengan 7 Salah Oh iya Benar 3 5X Sama Kedua Dikurang 19X Dikurang 4 Sama Dengan 0 Jadi 2 Soal Ini Koefisiennya 1 Yang Ini Koefisiennya Adalah 5 Kalau Koefisiennya Lebih dari 1 Ingatkan Bahwa Dia Kamu Kepalikan Dulu Nanti Baru Kamu Cari Silahkan Ditulis Soalnya Kamu Coba Kerjakan Kemudian Dibuktikan Hasilnya Benarkah Ya Sudah Oke Ini Ada Materi Berikutnya Adalah Dengan Cara Menggunakan Rumus ABC Sudah Ya Oke Cara Cara Kedua Dengan Menggunakan Rumus ABC Cara Kedua Dengan Menggunakan Rumus ABC Rumus Rumus Kamu Kamu Mungkin Ada Yang Sudah Tahu Kedua Min B Plus Minus Akar Dari Dari Pangkat 2 Min 4 AC Per Per 2 Ya Contoh 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 Sama Tentukan Akar-akarnya Tentukan Akar-akar Dari Persamaan Kuat Berikut Ini Ya X Pangkat 2 Min 4 X Min 5 Sama Dengan 0 Apa Yang Kita Gunakan Dengan ABC Perhatikan Ini Koefisiennya Adalah A Koefisien Dari Semangat 2 Itu Berapa 1 Ya Koefisien Dari X Adalah Negatif 4 Koefisien Dari Konstante Adalah Negatif 5 Bisa Dibahami Bisa Dibahami Koefisien Dari X Pangkat 2 Adalah 1 Kalau Misalnya Di Sini Ada 2 Berarti A Sama Dengan 2 Gitu Ya Kemudian Koefisien Dari X Itu Adalah Negatif 4 Dan C Nya Adalah Negatif 5 Kita Masukkan Ke Rumus ABG Ini Sebetulnya Lebih mudah Karena Tinggal Memasukkan Angkanya Saja X 2 2 Per 2 A Kita lanjutkan X 1 2 Min B Min B Min B Berarti penulisannya bagaimana ini Negatif Negatif Miliknya dia B B Nya Adalah Negatif 4 Plus Minus Akar B Nya Berapa B Negatif Pangkat 2 Min 4 A Nya Adalah 1 C Nya Adalah Negatif 5 Per 2 Kali 1 Sini ada Pertanyaan Diulang ya Diulang ya Rumusnya adalah Min B Min B B Nya Adalah Negatif 4 Plus Minus Akar Akarnya Sampai sini ya Sampai jauh B Pangkat 2 B Pangkat 2 Pangkat 2 Dikurang 4 Ini 4 Kali A Nya 1 Dan C Nya Adalah Negatif 5 Per 2 Kali 1 Sekarang kita selesaikan Negatif Kali Negatif 4 Adalah 16 Plus Minus Akar Negatif 4 Pangkat 2 16 Negatif Negatif 4 Kali Negatif 5 Adalah Plus 20 Ya Per 2 Sama Dengan 16 Plus Minus Akar 36 Per 2 Gitu ya Oke Sama Dengan 16 Plus Minus 6 Karena Akar 36 Adalah 6 Per 2 Sehingga Kita Dapatkan X Satunya Adalah Perhatikan Dia Perhatikan Dia Yang Pertama Kita Ambil Plus 16 16 Tambah 6 Per 2 Sama Dengan Berapa Ini 22 Ya Iya Bener Enggak Eh Kok 16 Sorry Sorry Disini Adalah 4 4 Disini Adalah 4 Ini Adalah 16 Tadi Disini Adalah 4 4 Tambah 6 Adalah 10 Per 2 Sama Dengan 5 X 1 X 2 Adalah 4 Dikurangi 6 Per 2 Sama Dengan Negatif 2 Dibagi 2 Sama Dengan Negatif 1 Maka HP Nya Adalah 5 Komah Negatif 1 5 Komah Negatif 1 Ya Silahkan Dicadat Silahkan Dicadat Nanti Kita Lanjutkan Dengan Pembuktiannya Apakah Benar Ini Sama Dengan Persamaan Kwadratnya Hasilnya Akar-akarnya X 1 5 Dan X 2 Adalah Negatif 1 Sudah Dicadat Sudah Dicadat Kalau sudah Kita coba Pembuktiannya X X1 5 X2 Nya Negatif 1 Saya Tunggu Beberapa Detik Dicadat Sudah Kalau sudah Kita coba Kita coba Buktikan Jawaban Kita Benar Atau Salah Ya Ya Oke Soalnya Tadi Adalah Soalnya Tadi Adalah X Pangkat 2 Dikurangi 4 X Dikurangi 5 Sama Dengan 0 Kita Dapatkan X Satunya Adalah 5 Ini Dan X 2 Nya Adalah 1 Kita Buktikan Pembuktian X1 Sama Dengan 5 Kita Dapatkan Dari Apa Ini 5 Pangkat 2 Dikurangi 4 Kali 5 Dikurangi 5 Apakah Dia Sama Dengan 0 Ini Adalah 25 Dikurangi 20 Dikurangi 5 25 Dikurangi 25 Hasilnya Adalah 0 Oke Berikutnya X1 Eh Sorry X2 Sama Dengan 1 Ini 1 Pangkat 2 4 Kali 1 Dikurangi 5 Apakah Dia Sama Dengan 0 Apakah Dia Sama Dengan 1 Ini Adalah 4 Ini Adalah 5 Eh Benar Gaya Ada Yang Salah Ada Yang Salah Berapa Ini X1 Oh Sorry X1 X2 Nya Negatif Negatif Ini Negatif 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 Maka Kita Dapatkan Negatif 4 Kali Negatif 1 Adalah 4 1 Ketambah 4 Adalah 5 5 Kurangi 5 Sama Dengan 0 Terbuk Terbukti Bahwa Pembunan Penyelesaiannya Adalah Tadi Ya 5 1 Oke Kira-kira Antara Yang Pertama Dengan Menggunakan Faktoran Dengan Mas ABC Lebih Gampang Yang Mana Ya Lebih Gampang Yang Mana Apakah Yang Kedua Atau Yang Pertama Gitu Ya Mudah-mudahan Pertemuan Untuk Siang Ini Dapat Menjadikan Kalian Materinya Semakin Bisa Perbanyaklah Untuk Mencari Materi Mencari Soal-soal Kemudian Silahkan Kamu Kerjakan Apabila Yang Belum Paham Bisa Kamu Tanyakan Gitu Ya Oke Tetap Semangat Dan Semoga Kita Selalu Sehat Nanti Kita Ketemu Lagi Begitu Untuk Materi Hari ini Kami Cukupkan Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh